halo 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 guys welcome to channel ayat nc sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan diskip aja mimin oke di episode kali ini si wan wan kan ketemu sama si nameless nih ya dia mastiin bener-bener kamu nggak kenal sama cincin ini kata si wan wan tuh terus kata si namelessly ini enggak aku nggak mengenalnya kan udah dibilangin aku emang nggak kenal katanya gitu coba diperhatikan lagi cincin ini sama yang ini terus kata si namelessly emang nggak ada kesan apa gitu kata ya kata si wan emang nggak ada kesan apa terus kata si namelessly enggak nggak ada kesan apa-apa kata ya gitu guys nah terus si si wan wan masih unjukin nih cincin yang satu lagi kata namelessly coba kamu perhatikan ini cincin ibu dan anak kata ya gitu kan guys terus kata si namelessly enggak ini cincin pasangan walaupun periode pembuatannya itu agak beda guys tapi disitu ada kayak tanda gitu kalau yang satu untuk cowok yang satu lagi untuk cewek kalau cowok tuh kan itunya dua tuh kayak daun nah kalau yang cewek itu kayak bunga guys adanya tiga terus juga ukuran ukurannya juga ukuran tangan cowok yang daun buah terus yang daun tiga ukuran tangan cewek jadi kan cincinnya cincin pasangan cuman yang bikin aneh emang tanggal pembuatannya guys nih kalau yang di wan wan itu dia udah agak lama nah kalau yang di tangan si nameless nih itu udah udah agak yang baru guys kan ceritanya gini loh cincinnya kenapa cincinnya keluarnya beda karena dulu si pacarnya si nameless nih yang punya cincin ini itu dia itu enggak ngomong sama si nameless kalau dia itu apa namanya bos bos dari mawar kematian guys pemimpinnya mawar kematian si black windows nah si mawar kematian ini dia enggak enggak belum ngomong karena dia dulu karena enggak direstuin sama keluargani jadi dia ngebentuk itu si mawar kematian guys nah pas pas ke pas udah tahu si si nameless tahu kalau pacarnya itu ketuanya tuh sama si ceweknya dibikinin dah nih cincin ini buat memudahin si nameless buat ngurus apa-apa gitu guys terus juga kenapa si nameless dia enggak bisa jadi kepala keluargani karena dia itu udah diusir sama kepala keluargani gara-gara dia lebih milih tuh cewek daripada daripada keluarganya dia sendiri jadi kata ibunya nameless kamu enggak bakalan dapat apa-apa dari keluargani gitu makanya dia sama duit tuh matanya mata duitan banget pokoknya karena dia kan dia ngerasain dia udah gak bisa mendapatin mendapatin kekayaan keluargani karena dia lebih milih tuh cewek nah kemana kalian pasti nanya ya kemana pacarnya si nameless pacarnya nameless ini kalau enggak salah mimin baca itu dia lagi kayak terkena jurus apa gitu jadi sakit guys sakit terus makanya enggak pernah muncul dia itu menghilang si nameless juga enggak tahu adanya dimana sebenarnya dia itu menghilang karena dia sakit guys sakit keras terus cincinnya ini dititipin ke mamanya biduk kalian enggak tahu kan kalau sebenarnya mamanya biduk itu bekas ketuanya mawar kematian yang kedua ke mamanya si biduk terus kan dia enggak tahu nih cincin yang ini lanjutnya kemana guys selamat menikmati 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 selamat menikmati